Kamu suka berbelanja di internet seperti Bella? Menghabiskan waktu, melihat-lihat perhiasan cantik itu seru. Wow, harganya mahal sekali. Uangku tak sebanyak itu. Mungkin aku bisa membuat sesuatu sendiri. Hey, mungkin mainan dinosaurus kecil itu bisa dipakai? Lihat, dino kecil ini. Imut sekali ya. Ya, aku bisa melakukan sesuatu dengan ini. Ingin tahu cara mengubah mainan kecil seperti ini menjadi perhiasan modis? Pertama, tancapkan kait logam di atasnya dan putar ke dalam. Selanjutnya, ambil cat semprot metalik. Sekarang, semprotkan dino kecil itu. Setelah kering, kaitkan ke rantai panjang favoritmu. Wow, kalung itu keren sekali. Itu sama kerennya dengan yang kamu lihat di toko, kan? Yap, keren sekali. Sudah pagi, berarti saatnya kita masak telur. Dan Justin suka banget telur ceplok. Oh, jangan lupa tambahkan sedikit garam ya. Yap. Sekarang, aku butuh alat dapur yang tepat untuk membaliknya. Wah, berantakan sekali. Udah kayak kapal pecah, Justin. Kalau acak-acakan begitu, kapan ketemunya? Aha, pakai pemotong kue ini bisa nggak ya? Coba aja deh. Telurku. Waduh, kayaknya telurmu gosong. Aku mesti ulang dari awal lagi. Hei, apa itu di tong sampah? Aku taruh sini dulu biar bisa lihat apa isinya. Sekarang aku paham kenapa ini dibuang. Tapi kayaknya bisa ku jadiin barang baru. Berikan fungsi baru untuk binder bekas dengan kiat pintar ini. Kamu cuma butuh bagian besi tiga ring ini. Dengan lem tembak tanas, oleskan lem di sepanjang bagian belakangnya. Cepat ambil sebelum lemnya kering. Pilih pintu lemari manapun dan tempelkan di bagian dalamnya. Biarkan tiga ringnya terbuka supaya kamu bisa menggantung peralatan masak di sana. Dari spatula sampai pengocok telur. Berpikir kreatif memang menyenangkan ya. Semua bisa teratasi. Sentuhan terakhir yang manis, Justin. Tunggu bentar. Hari ini hujan gak ya? Aman sih harusnya. Eh, tapi kok berangin gini? Gah! Mulai gerimis deh. Udahlah, masuk lagi aja. Laporan cuacanya tipu-tipu. Aku bakal butuh ini. Oke, udah makin hangat. Ayo coba lagi. Hah? Sejak kapan jadi cerah? Bisa dikira gila kalau pakai ini. Yap, cuma jaket. Santai aja. Oke, cukup. Aku lepas. Aku kayak abis dari sauna. Keringetku segede jagung. Kenapa tebakanku salah terus? Tunggu bentar. Aku tahu harus gimana. Capek harus selalu bawa jaket. Balikan aja tas kain. Dan tuang lem tembak ke jahitan belakangnya. Sebelum mengering, tampil ujungnya ke bagian bawah jaket. Lipat ke bawah. Ambil velcro. Lalu rekatkan satu sisi ke bagian dalam jaket. Dan yang lainnya di tas. Harus pas kayak gini. Terus, lipat aja jaketmu. Dan gulung kupluknya sampai ke bawah. Teruskan sampai bertemu tas. Lalu bungkus jaket dengan tas. Sekarang kamu bisa pakai kayak rancel. Nah, jaketku bisa dibawa tanpa harus terus dipakai kayak orang gila. Mataharinya hangat. Dan saat awan mendung datang, kamu nggak perlu khawatir. Yap, saatnya ngeluarin jaket. Tempel tasnya ke jaket. Supaya nggak ngedantung di luar. Siapa bilang orang malas nggak pernah siap. Satu tas dan lagi kita akan menang. Ayo. Hore. Sudah kuduga kita bisa. Wow, Kevin. Kamu terlalu bersemangat. Ups. Itu olahku. Waktunya membersihkan semua itu, Kev. Astaga. Aku menghancurkannya ya. Ibu pasti marah besar. Pasti ada yang bisa kulakukan untuk menyelamatkan benda ini. Wah. Baiklah, Kevin. Mari kita berpikir kreatif. Adakah benda tak terpakai untuk memperbaiki jam itu? Oh, otak Kevin benar-benar cemerlang. Untuk trik ini, kamu membutuhkan piringan hitam dan domino. Ambil mesin jam yang ada baterainya dan sematkan ke lubang di tengah piringan hitam. Jika kamu memutarnya beberapa kali, itu seharusnya bisa pas. Ambil ring kecil seperti ini dan pasang di sisi lainnya untuk mengamankan mesin jam. Lalu kencangkan mur logamnya. Kemudian pasang jarum jam di atasnya dan lakukan hal yang sama dengan jarum menitnya. Lengkapi dengan jarum detik. Untuk membuat angka jam, oleskan lem tembak pada domino yang sesuai. Lihat, domino 12 akan menjadi angka 12 pada jam. Teruskan sampai kamu melengkapi seluruh angkanya. Gantungkan di dinding dan kamu mendapatkan jam baru. Jadi bagaimana hasilnya, Kevin? Wow, itu lebih bagus daripada jam yang tadi. Hei, kenapa kamu berdiri di sana? Lihat karyaku. Keren sekali, kan? Uh, mandi pancuran air panas pagi-pagi seger banget. Oh, oh, kayaknya ada yang nelpon Sofia. Gawat! Gimana cara ngangkatnya dari sini? Dari Vicky, dia pasti mau curhat tentang kencannya semalam. Gah, tanganku basah. Halo? Dan, hapeku rusak. Nyebeling. Kalau kamu mau pakai hape saat mandi, cobalah kiat ini. Aruh hapemu menghadap bawah di atas plastik, lalu gambar pola yang sedikit lebih lebar dengan spidol. Lalu gunting sesuai garis. Sekarang, ambil plastik lebih besar lagi dan tempelkan ke pola yang baru kamu gunting. Sebaiknya pakai lem tembak. Setelah lem tembaknya siap, balikan dan tekan sisinya. Bagian atasnya jangan dilem, ya. Nah, coba lihat. Kantong anti air kecil untuk hapemu sudah siap. Wow, bahkan iPad juga bisa muat lho. Sekarang, kamu bisa nonton video dan chattingan dengan teman sambil mandi. Tapi jangan kelamaan. Nanti kamu masuk angin. Yes, bikin alpon lagi. Oke, ayo ceritain kencanmu. Mulai dari awal banget, ya. Terima kasih. sub indo by broth3rmax